Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung menggelar rapat internal membahas penggunaan aplikasi e-Berpadu untuk pelimpahan berkas pidana di Gedung Mahkamah Agung Jakarta Pusat. Nantinya penyidik maupun penuntut umum bisa menggunakan aplikasi ini untuk melakukan pelimpahan berkas maupun izin perpanjangan penyidikan hingga penyitaan. Mahkamah Agung terus melakukan inovasi baru dalam mendukung fasilitas maupun sarana kinerja di lingkungan Mahkamah Agung. Kepala Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung menggelar rapat internal bersama pengadilan tingkat banding, pengadilan tinggi, dan pengadilan syariah. Rapat ini untuk mensosialisasikan fasilitas baru pendukung kerja, yakni aplikasi berbasis online yang bernama e-Berpadu atau elektronik berkas pidana secara terpadu. Aplikasi ini terdiri dari beberapa fitur. Salah satunya yang diperintah Ketua Mahkamah Agung yakni pelimpahan berkas pidana secara elektronik. Nantinya, penyidik dan penuntut umum yang ingin melimpahkan berkas pidana ke pengadilan itu diminta memasukkan aplikasi ini secara elektronik. Saat ini, Mahkamah Agung sedang mensosialisasikan secara internal untuk tujuh wilayah pengadilan tingkat banding, yaitu enam pengadilan tinggi, dan satu Mahkamah Syariah Aceh. Mahkamah Agung mensosialisasikan penerapan aplikasi e-Berpadu. Aplikasi e-Berpadu itu elektronik berkas pidana secara terpadu, di mana aplikasi ini terdiri dari beberapa fitur. Salah satu yang diperintahkan oleh Pak Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia adalah fitur pelimpahan berkas pidana secara elektronik. Sehingga nanti penyidik, penuntut umum ketika melimpahkan berkas perkara pidana ke pengadilan, itu diminta memasukkan kepada aplikasi ini secara elektronik. Demikian, kita sedang sosialisasikan secara internal untuk tujuh wilayah pengadilan tingkat banding, yaitu enam pengadilan tinggi, dan satu Mahkamah Syariah Aceh. Jika penyidik ingin melakukan perpanjangan penyidikan, cukup upload ke aplikasi e-Berpadu ini. Iksan Wangga, Kompas TV, Jakarta. Jika penyidikan, kompas TV di Indonesia,